Pernyataan terbaru dari Dewi Persik di media sosial milik pribadinya, seketika langsung menjadi pusat perhatian para netizen saat ini. Tak hanya dari masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis ternama Tanah Air, ikut menyoroti pernyataan dari mantan istri Angga Wijaya itu. Salah satunya datang dari istri Irwansyah, Zazkia Sungkar. Kakak dari Shiren Sungkar tersebut mengaku geram dengan ucapan dari wanita yang kerap dikenal dengan sebutan DP itu. Selain dari itu, seperti yang diketahui, beberapa netizen mengomentari penampilan Dewi Persik yang tak mengenakan hijab, sontak mantan istri Angga merasa kesal antaran beberapa komentar netizen dianggap kelewat batas. Dewi Persik hingga meluapkan amarahnya pada unggahan Instagramnya Sabtu, 3 Juni 2023. Unggahannya berisi di mana ia sering dibanding-bandingkan oleh fans artis berhijab yang jadi FYP di TikTok, sontak membuat DP merasa jengah. Aduh saya dikata-katain sampai FYP di TikTok, sampai ngetak-ngetak saya, dibandingkan dengan idola mereka yang berkerudung dan belum berkerudung, tulis Dewi Persik. Doakan saya ya, semoga saya bisa sampai jemput hidayahnya dan menjadi soleha versi Allah, bukan netizen, sambung pemilik goyang gergaji tersebut. Lantas Dewi Persik mengingatkan pada netizen supaya tidak mengabung-abungkan perempuan berhijab. Kemudian ia juga sentil soal artis soleha yang memiliki suara bagus, namun perilakunya tidak sesuai dengan penampilan. Menurut saya yang soleha itu bukan hanya dilihat dari kemasan dan merasa suci, tapi dilihat dari gaya pacarannya yang tumpang tindih, kunci kamar, bahkan hamil duluan juga ada, gak tau kan aslinya, ialah kalian cuma lihat luarnya saja, ujarnya. Tapi di dunia entertainment yang penuh dengan kemasaan drama biar terkesan soleha, ada juga lo yang ambil suami orang, ngegoda suami orang, dan lain-lain. Saya gak akan sebut dia siapa, tapi semua orang bilang dia lebih soleha ketimbang saya yang goyang-goyang dan seronok, lanjutnya. Entah sentilan tersebut ditujukan kepada siapa gerangan sosok artis hijab yang dimaksud Dewi Persik, pasalnya ia tidak secara gamblang menyebutkan nama. Akan tetapi DP beberapa kali berdebat keras dengan fans Lesti Kejora, mungkinkah hal ini ditujukan pada istri Rizky Bilar? Jawabannya hanya Dewi Persik yang mengetahui. Namun, jika dilihat dari berbagai komentar dari warganet, banyak yang menduga bahwa ucapan yang dilontarkan oleh Dewi Persik tersebut ditujukan untuk Lesti Kejora. Mengingat, biduan pemilik lagu Mimpi Manis itu juga pernah mengeluarkan kalimat yang sama saat dirinya kurang berkenan ketika Lesti Kejora mencabut laporan KDRT Rizky Bilar tahun yang lalu. Namun sayangnya, dari pihak Lesti Kejora, sampai saat ini belum menanggapi secara gamblang terkait kisruh dari pernyataan DP tersebut. Terima kasih telah menonton!